Halo anak-anak, selamat pagi. Di pelajaran Bahasa Indonesia kita hari ini, kita akan belajar untuk mengenal bunyi kata yang diawali dengan huruf H dan juga huruf K. Perhatikanlah contoh suku kata yang diawali dengan huruf H di sini. Misalnya, H dan A kita baca H, kemudian H dan I kita baca H, lalu H dan U kita baca H, kemudian H dan E kita baca E, dan A dan O kita baca H. Ini adalah contoh suku kata yang diawali dengan huruf H. Sekarang, kita akan mencoba untuk membaca kata-kata yang diawali dengan huruf H. Misalnya, hari. menjadi hari. Lalu yang kedua, suku kata HO dan BI menjadi HOBI. Yang ketiga, suku kata HI dan AS menjadi HIAS. Selanjutnya, suku kata HI dan HU menjadi HIU. Oke, contoh yang lain misalnya, suku kata HI dan TAM menjadi HIITAM. Yang lain, HI dan JAW menjadi HIJAU. suku kata HU dan TAM menjadi HU TAN. Kemudian, contoh yang lain misalnya HU dan RUH menjadi HU RUH. Kemudian, contoh suku kata HU dan JAN menjadi HU JAN. Dapat dibuat menjadi satu kata. Misalnya, HE dan WAN menjadi HEWAN. Kemudian, suku kata HU dan JAN menjadi HU JAN. Selanjutnya, suku kata HU dan TEL menjadi HOTEL. Nah, bagaimana dengan kata yang terdiri dari tiga suku kata? Contohnya, HA-LA-MAN menjadi HALAMAN. Kemudian, HA-RI-MAU menjadi HAR-RI-MAU. Selanjutnya, HE-LI-KO-PTER menjadi HAL-RI-KO-PTER. Oke, sekarang kita mau melihat contoh suku kata yang diawali dengan huruf K. Misalnya, KA, KI, KU, KE, dan KO. Contoh katanya misalnya, KAKI, KU-KU, KACA, KOPI. Contoh yang lain misalnya, KOTOR, KE-CIL, GELAS, KOLAM. Contoh kata yang lain misalnya, kata KU-MAN dari suku kata KU dan suku kata MAN. Menjadi, KU-MAN, KI-PAS, KALUNG. Oke, sekarang kita mau mencoba membaca kalimat ini. BEMI PERGI KE RUMAH HER-RI. Di sini menggunakan suku kata HE. Kemudian, contoh yang lain misalnya, HER-RI-HO-I mengulis huruf HI-AS. Atau contoh yang lain misalnya, virus dan kuman sangat kecil. Kemudian, contoh yang lain, HANI menulis kata HE-BAT. Di sini ada suku kata H, kata K, dan kata HE. Contoh yang lain, BENI mencuci kaki yang kotor. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk melengkapi kalimat yang ada di sini. Misalnya, titik-titik. RI, ini, cuaca, cerah. Nah, dari kalimat ini kita bisa melihat bahwa di kata yang pertama, menggunakan suku kata RI, berarti suku kata ini kita bisa tambahkan dengan satu suku kata yang lain di awal untuk membentuk satu kata yang baru. Misalnya, hari. Hari ini, cuaca, cerah. Nah, bagaimana dengan nama hewan yang ada di sini? Misalnya, di sini ada suku kata JAM. Kita dapat menambahkan suku kata yang lain menjadi K, JAM. Atau, benda ini. Jadi, di sini sudah ada suku kata PAS. Kita dapat menambahkan suku kata KI menjadi K, PAS. Oke, anak-anak. Sekian dulu ya pelajaran dari misalnya hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.